Selamat pagi dan kembali kita bertemu di Mata Kuliah Etika Bisnis pada pertemuan atau untuk materi yang ke-9, yaitu kita membahas sesuai dengan kontrak kuliah mengenai studi kasus dari etika bisnis. Seperti kita ketahui, manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya selalu berhadapan pada banyak pilihan. Di sini mengandung arti yang berbeda-beda, di mana untuk memenuhi kebutuhannya itu dengan melakukan berbagai cara, berbagai upaya untuk hasil yang berbeda pula. Jadi pada umumnya manusia itu ingin mencari kepuasan yang lebih. Harapan manusia selalu berada pada tingkat perubahan dan kemajuan, di mana harus melalui proses, menjalani beberapa proses dan tahap demi tahap. Proses tersebut dapat berlangsung sesuai aturan yang berlaku dan ada yang menyalahi aturan. Inilah yang kita bilang menyebabkan timbulnya suatu kecurangan atau fraud. Fraud atau kecurangan tersebut merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan dilakukan untuk tujuan pribadi atau perorangan maupun kelompok yang menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau pihak lain maupun institusi tertentu. Jadi kata praud itu sendiri dapat diartikan sebagai beberapa makna. Di sini ada sembilan makna, yaitu pertama kecurangan, yang kedua kebohongan, selanjutnya penipuan, kejahatan, penggelapan barang-barang, manipulasi data-data, rekayasa informasi, mengubah opini publik dengan pemutar balikan fakta yang ada, dan yang terakhir menghilangkan barang bukti secara sengaja. Itulah arti dari kata praud atau kecurangan itu yang dapat kita artikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini kita lanjutkan dengan hubungan etika bisnis dengan praud. Adanya hubungan yang erat antara etika bisnis dan praud. Ada hubungan dalam menjalankan etika bisnis yang baik, sering terjadi penyimpangan-penyimpangan atau kecurangan yang disebut dengan praud tadi. Suatu tindakan yang bersifat praud atau kecurangan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika. Jadi praud ini pelanggaran etika kita lihat dari sudut bisnis adalah pelanggaran etika dalam kita berbisnis. Risiko praud adalah risiko atau beban atau apa yang kita sebut risiko itu sesuatu hal yang di luar yang harus kita tanggung adalah risiko yang dialami oleh suatu perusahaan atau institusi karena faktor terjadinya kecurangan atau tindakan praud yang disengaja. Baik menimbulkan kerugian materi maupun non-materi. Di mana kerugian materi dapat diukur dari segi finansial mengacu pada mata uang atau ini dalam arti pemborosan keuangan. Dan kerugian non-materi itu menyangkut kerugian yang ditimbulkan bersifat non-keuangan seperti menurunnya kepercayaan publik terhadap perusahaan yang akan mengakibatkan nama baik suatu perusahaan akan jatuh di mata masyarakat atau di mata konsumennya. Di sini saya berikan contoh, kita ambil contoh. PT Tekstil Sejahtera Alam adalah perusahaan tekstil di Tanggerang telah berdiri selama 12 tahun. Aktivitas perusahaan selama 10 tahun pertama tidak menunjukkan peningkatan profit yang luar biasa. Jadi profitnya yang biasa-biasa saja, tidak ada perlonjakan yang nampak sehingga tidak dapat membiayai ekspansi perusahaan yang membutuhkan mesin-mesin dan peralatan-peralatan baru serta mobil untuk dipakai operasional. Sehingga pihak manajemen memutuskan meminjam dana kepada perbankan dan menyelesaikan pembayaran, sistem pembayaran kredit dengan mengkalkulasikan penjualan dan penerimaan profit yang akan diterima setelah mendapatkan pinjaman dari perbankan tersebut. Dalam dua tahun terakhir, pihak pemilik perusahaan atau owner menempatkan manajer baru yang dianggap lebih gesit dan penuh terobosan. Salah satunya perusahaan memiliki kontrak bisnis atau mendapatkan kontrak bisnis dengan manajer baru tadi mendapatkan kontrak bisnis dengan 20 sekolah dasar untuk memasok pakaian olahraga dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Kondisi ini sangat menguntungkan perusahaan karena mereka menyediakan bahan kaos yang diproduksi oleh pabrik tersebut dan tinggal menghubungi rekanan bisnis untuk bidang penjahitan baju olahraga tersebut. Selanjutnya perusahaan merencanakan keuntungan yang diraih akan menjadi dana yang bisa dipakai untuk memperluas pabrik dan penyediaan berbagai sarana fasilitas lain yang belum ada serta memberikan bonus atau menambah kesejahteraan bagi karyawan yang ada di perusahaan. Namun ada persoalan lain yang dihadapi pihak manajemen perusahaan di mana dengan produksi yang ditingkatkan tadi menimbulkan tingkat pencemaran atau buangannya yang pencemaran ke sungai yang selama ini dipakai untuk membuang limbah jadi limbah dari pabrik tekstil tersebut dibuang ke sungai mengakibatkan warga sekitar lokasi banyak yang menimbulkan keluhan kondisi seperti warga yang kehidupannya ataupun tergantung pada air sungai yang dipakai sebagai kebutuhan sehari-hari ini mengakibatkan sungai tersebut tidak bisa dipakai lagi untuk kebutuhan sehari-hari warga setempat jadi masyarakat ada juga yang memelihara ikan air tawar dengan bersumber dari air sungai tersebut tidak bisa memelihara ikan lagi sehingga otomatis kerugian warga sebagai akibat limbah pabrik tersebut sangat terasa sekali dan karena pabrik tersebut belum memiliki alat ataupun pengolahan limbah yang dapat memfilter atau menetralisir pembuangan limbah pabrik secara modern kasus ini, ini suatu contoh kasus merupakan salah satu pelanggaran etika bisnis yang ada dimana bisa kita lihat bahwasannya suatu perusahaan atau PT tekstil tadi dia ingin meningkatkan omsetnya ataupun labanya, keuntungannya tapi membawa akibat memberi dampak kepada warga sekitar yang kita sebut adalah pencemaran lingkungan disini kita bisa lihat, kita bisa kasih solusi berdasarkan kasus tersebut solusi yang bernilai etika dapat diberikan yang pertama pihak manajemen PT tekstil sejahtera alam harus bisa menyediakan alat penetrasi limbah pabrik yang berteknologi modern dan bersifat ramah lingkungan itulah solusi pertama yang bisa kita lihat dari masalah tersebut yang kedua selanjutnya pihak manajemen harus melakukan pendataan terhadap berbagai bentuk kerusakan yang telah timbul selama ini jadi apa yang telah rusak apa yang telah terjadi yang diakibatkan oleh pabrik tersebut didata dan yang bersifat finansial kepada masyarakat sekitar jadi kerugian dari masyarakat sekitar itu didata selanjutnya hasil pendataan tadi dijadikan rujukan atau bahan untuk mengganti kerugian finansial tersebut dengan kata lain pihak manajemen harus bisa mengalokasikan sejumlah dana demi membangun citra positif di mata masyarakat jadi keuntungan yang didapat dari operasional pabrik tersebut sebahagian harus dialokasikan kepada masyarakat sekitar solusi yang ketiga secepatnya melakukan perubahan konsep manajemen dalam rangka keinginan menempatkan perusahaan yang bersifat bonapid di mata konsumen dan masyarakat jadi untuk menjaga nama baik karena kalau kita perusahaan kita menghasilkan laba yang besar pun tapi masyarakat yang menjadi korban itu mengakibatkan timbulnya masalah itulah yang disebut dengan pelanggaran etika dalam berbisnis yang mengakibatkan masyarakat sekitar pun tidak senang terhadap perusahaan kita kesimpulan dari masalah ini ada pun bentuk pelanggaran etika yang dilakukan oleh PT Tekstil Sejahtera Alam sudah jelas yaitu perusahaan dalam melaksanakan operasi pabrik tidak mengindahkan nilai-nilai dari etika bisnis menyebabkan terjadinya percemaran sungai ataupun perusahaan lingkungan dan jauh lebih jauh telah menimbulkan kerugian dari pihak lain jadi ada pihak yaitu masyarakat sekitar yang dirugikan ada pun bentuk solusi yang dapat dilakukan oleh perusahaan sebaiknya mengadakan atau membuat tempat pengolahan limlah pabrik yang akan mengakibatkan dia menyediakan anggaran khusus untuk penanganan persoalan limbah pabrik secara modern baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang itulah materi kita ataupun pokok bahasan kita pada pertemuan ini di akhir ini kami dari etika bisnis memberikan tugas kelompok yaitu mencari kasus yang terjadi berkenaan dengan etika bisnis baik di perusahaan maupun perorangan di sini kami minta yang bersekala lebih luas yaitu skala nasional maupun internasional jadi kasus yang didapat harus disertai haruslah kasus yang nyata dan disertai sumber yang terpercaya bisa diangkat dari media masa ataupun bisa dari internet maupun dari televisi jadi sumbernya yang jelas selanjutnya tugas kelompok tersebut harus memberikan pendapat bagaimana pemecahan masalah dari kasus tersebut tugas kelompok ini dalam bentuk makalah makalah lengkap dan menyertakan video kreatif tentang kasus tersebut beserta sumbernya terima kasih sekian untuk pertemuan yang ke sembilan ini salam sehat untuk semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati